Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris Masih di channel Youtube Ahmad Daris Effendi Ada kabar yang membahagiakan Khususnya bagi anda semua Para penerima manfaat bantuan sosial Bahwasannya Pada bulan September, Oktober dan November mendatang Rencananya pemerintah akan menyalurkan Bantuan beras 10 kilo per bulannya Atau total 30 kilo Ini merupakan bantuan pangan tahap kedua Yang sebelumnya kemarin ya Mungkin masih ingat Sudah disalurkan bantuan pangan 30 kilo ya kemarin itu Nah pada tahun ini disalurkan kembali bantuan pangan 30 kilo Yang rencananya akan dilakukan bulan September, Oktober dan November kali ini Nah bagaimana informasi lengkapnya Kita akan ulas semua pada kesempatan kali ini Dan berikut informasinya Baik Bapak Ibu sekalian Berjumpa lagi ya dengan saya Haris Masih di channel Youtube Ahmad Daris Effendi Sebelum kita memulai Informasi kita kali ini ada baiknya bagi anda Silakan bagi yang belum subscribe di channel Youtube Ahmad Daris Effendi Silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya Tak lupa jempolnya juga ditekan sebagai bentuk dukungan pada channel Youtube ini agar terus berkembang nantinya ya Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Baik Bapak Ibu sekalian informasi kita kali ini Saya sudah mendapatkan informasi yang sangat valid ya dari Badan Pangan Nasional terkait sosialisasi penyaluran bantuan pangan tahap 2 tahun 2023 Dimana bantuan ini berupa beras yang akan disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat Dimana nanti setiap keluarga akan mendapatkan 10 kg beras per bulannya ya Nanti insya Allah akan disalurkan selama 3 bulan yaitu bulan September, Oktober dan November tahun 2023 Tidak hanya beras juga ada bantuan tambahan pangan yaitu berupa telur 10 biji dan juga daging ayam kurang lebih 1 kg Yang juga akan disalurkan selama 3 bulan yaitu September, Oktober dan November Dimana jumlah penerima khusus untuk telur dan juga daging ini yaitu sejumlah 1,4 juta keluarga penerima manfaat Jadi kalau yang beras tadi itu ada 21,3 juta untuk yang telur dan juga daging ini yaitu sebesar 1,4 juta penerima ya Dimana untuk telur dan juga daging ini datanya berasal dari data BKKBN Selanjutnya untuk penyalurannya, teknis penyalurannya bagaimana Jadi seperti yang kemarin tahap 1 yaitu untuk bantuan pangan tahap 1 kemarin kan sudah berhasil disalurkan ya Yaitu untuk beras disalurkan nanti oleh pihak bulog Berikutnya untuk telur dan juga daging ayam nanti akan disalurkan oleh ID Food Nah itu pihak penyalurnya, titik baginya itu biasanya kalau penyalurannya biasanya ya Dilakukan di kantor desa atau kelurahan masing-masing atau di tempat lain yang sudah disepakati bersama oleh pihak penyalur Berikutnya Bapak Ibu terkait bantuan tambahan ini ya Berupa beras ataupun telur dan ayam ini Ini jangan sampai disamakan dengan bantuan PKH ataupun BPNT atau sembako ya Jadi ini berbeda, sifatnya berbeda Kebanyakan masyarakat itu mengira bahwasannya beras 10 kilo dan juga telur ini adalah bagian dari bantuan sembako Atau bantuan pangan non-tunai Kalau dulu ya mungkin Bapak Ibu ingat dulu sekali Nah itu bantuan BPNT itu berupa beras dan juga ada telur, ada daging ya Ada juga protein seperti tempe, tahu, kacang, buah-buahan dan sebagainya Nah sekarang BPNT ataupun sembako itu sudah diintruksikan, disalurkan dalam bentuk uang tunai Ya uang tunai, dirupakan tunai Baik penyalurannya menggunakan pos ataupun penyalurannya menggunakan perbankan atau kartu merah putih Sehingga bagi Anda penerima sembako, baik sembako murni ataupun sembako yang beririsan dengan bansos PKH Sama-sama akan mendapatkan bantuan dalam bentuk tunai Baik cair melalui kartu merah putih ataupun cair melalui petugas pos atau PT.Pos Indonesia ya Dimana bantuan yang adalah bentuk tunai itu diharapkan kepada KPM khususnya atau penerima manfaat ini Bisa dibelanjakan dimanapun ya Bisa dibelanjakan dimanapun tanpa adanya paksaan atau pengarahan oleh pihak manapun Jadi Anda bebas membelanjakan bantuan itu Tapi harus dibelanjakan sembako khusus untuk bantuan sembako atau BPNT tunai ya Kalau untuk PKH bantuannya ya diutamakan untuk membayar anak sekolah dan lain sebagainya Berikutnya terlepas dari bantuan itu saat ini sudah ada bantuan tambahan Yang dulu pernah Anda dapatkan ya Seperti beras 10 kilo dan juga telur ataupun daging ayam Nah sekarang ada lagi yaitu penyaluran bantuan pangan tahap 2 tahun 2023 Yang sama nanti akan disalurkan 3 bulan insya Allah ya Bulan September, Oktober dan November Total 30 kilo beras per masing-masing keluarga penerima manfaat ya Dan untuk khusus untuk telur dan daging ayam itu tidak semua bisa memperoleh ya Hanya 1,4 juta penerima se-Indonesia saja yang bisa memperoleh Dimana data penerima telur dan juga daging ayam ini berdasarkan data dari BKKBN Baik Bapak Ibu saya kira itu informasi yang sangat membahagiakan pada kesempatan kali ini Terkait nanti kapan jadwalnya undangan untuk penyalurannya akan disalurkan kapan ya Nah itu nanti menunggu pihak petugas penyalur undangannya saja kapan gitu ya Yang jelas ini kuotanya 3 bulan September, Oktober, November Bisa jadi dimulai dicairkan di September ini paling cepat Kalau tidak ya di Oktober, kalau tidak nanti dia di November Ya intinya nanti insya Allah 3 bulan ini akan disalurkan proses penyaluran bantuan pangan ini ya Apakah nanti akan digabungkan 2 bulan atau 3 bulan nanti teknisnya tergantung masing-masing daerah ya Lalu ada yang tanya mas ini yang menerima ini apakah KPM PKH atau juga KPM BPNT Ya saya kira datanya tidak jauh berbeda dengan penyaluran beras tahap 1 kemarin seperti itu ya Mungkin ada perubahan data sedikit tapi setidaknya tidak jauh berbeda begitu ya Ya terkait datanya saya pribadi tidak begitu memahami jelas Ini datanya menggunakan data PKH ataupun BPNT atau ada data tambahan Yang jelas untuk penerimanya disini disampaikan ada 21,3 juta penerima se-Indonesia untuk beras Dan juga 1,4 juta penerima se-Indonesia untuk telur dan juga daging ayam Saya kira itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga infonya bermanfaat ya Dan ketemu lagi nanti dengan saya Haris di info basus berikutnya Jangan lupa klik subscribe bagi anda yang belum Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!